Intro Ya 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 disini bareng warung sobat Halo sobat bakapannya hari ini Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu Kata-kata hari ini Jangan biarkan temanmu sendirian Teruslah ganggu dia Ya besti kalo emang lagi galau gitu harus diganggu ya Oke gimana sobat-sobat pirinya udah disiapin Sob ya sambil makan nonton warung sobat Tata-tata ada yang dikerjaan sob ya ada yang lagi rebahan Kali ini aneh suguhin hal menghebohkan minggu ini Let's go Kejadian menghebohkan pertama datang dari seorang pengendara motor Yang sedang cekcok sama pak polisi sob Nah pengendara motor itu marah-marah ke pak polisi ya Karena ada salah satu oknum yang melontarkan kata-kata tidak pantas Kita liat Gimana sobat-sobat apakah pantas seorang pengayuh masyarakat Berkata seperti itu Ya kita beri apresiasi setinggi-tingginya ya buat masnya gitu Karena dia udah berani menjaga harga dirinya sob Oke ini gak tau juga si awal mula permasalahannya gimana gitu Tapi yang jelas si mas pengendara motor itu emosi karena dibilang bodoh oleh salah satu oknum polisi yang ada disitu sob Dan menurut salah satu netizen Infonya Mas pengendara motor itu adalah anggota TNI Gimana sobat-sobat ada yang kenal gak sob ya sama mas ini Selanjutnya ada sebuah momen menghebohkan saat seorang bapak-bapak sob membongkar genteng rumahnya Nah pada awalnya si bapak ini mencium bau tak sedap dari atas rumahnya sampai bikin mual-mual gitu Dan pas dibongkar ya ternyata isinya kayak gini sob Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Masya Allah Ya 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 Wah ya kan ternyata ada sarang kelelawar sob ya Pansan ada bau-bau apek gitu ya Ternyata sumbernya dari kelelawar-kelelawar ini gitu Itu kan kelelawar apek ya Kayak Lenny Apek Eh apanya apanya Hatinya boy Dia nolak gue terus bam Aduh cinta ditolak ya kan Mulut bertindak pasok Malah ini dibilangin Oke Kelelawar emang suka tinggal di atap-atap rumah warga gitu kan Jadi ya pastikan jangan ada celah sedikitpun yang membuat kelelawar bisa masuk gitu sob ya Syukur-syukur begitu lah ya Karena khawatirnya nanti jadi kayak gini gitu kan Syukur-syukur gak masuk kamar kalian Waduh Seorang pengendara motor berhasil membongkar fenomena aneh yang sempet menghebohkan warga Riau sob Halo sobat Riau Ya menurut beberapa warga sob ya Katanya mereka sempet shock Karena melihat sosok pocong yang tiba-tiba muncul di persimpangan jalan Dan pas dicari ya Ternyata ini penyebabnya Ya guys ya orang kurang kerjaan Dari tadi aku lihat Tengok ya Dia akan turunin ini ya guys ya Tuh Coba Lihat nih Nih orang kurang kerjaan ya Pak polisi tolong amankan ya pak ya Tolong ya pak ya Orang bisa serangan jantung ya Orang bisa serangan jantung Aduh Ya kan Rupanya ular maja-remaja ABG jahil gitu ya Ini waduh Tentu gak boleh ditiru sob ya Karena tentu sangat berbahaya ya Khususnya buat orang-orang tua gitu Selain bikin orang kaget Dan bisa-bisa menyebabkan keselakaan ya kan sob Hal itu juga bisa bikin bahaya orang yang punya penyakit jantung misalnya Coba bapak-bapak Satpol PP atau pak polisi ya Daripada ngurusin para PKL gitu Mending diberantasi nih orang-orang model begini gitu kan Ya diamanin lah Diedukasi gitu sama bapak ya Selanjutnya ada dua oknum dep kolektor yang salah sasaran saat melancarkan aksi mereka sob Nah mereka menghentikan sepasang pengendara motor Bahkan sempet ngaku-ngaku punya keluarga anggota TNI Padahal ya pengendara motor yang mereka berhentiin itu ya Merupakan keluarga TNI beneran sob Kita lihat videonya Terima kasih Terima kasih ada gak disini Tolong panggil pak ibu Tolong panggil Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton